Dapat dipastikan tagar STY Out tidak akan terdengar lagi di Jagad Sepak Bola Indonesia. Tagar yang selalu muncul saat Shintayong mendapatkan hasil minor dalam sebuah turnamen. Pencapaian yang diraih Shintayong dianggap tidak sepadan dengan nama besarnya. Hilangnya tagar tersebut apalagi kalau tidak disebabkan kandasnya asa Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus berlaga di Piala Dunia U20 2023. Keputusan final FIFA mengkandaskan semua mimpi itu. Mimpi-mimpi anak-anak negeri ini menyublim alias hilang tanpa bekas karena keputusan itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Shintayong sebagai pelatih timnas sering menghadirkan debat antara dua sisi. Satu sisi membela karena dianggap Shintayong sedang dalam proses membangun Sepak Bola Indonesia dari fondasi sehingga pencapaian selama ini yang belum maksimal dianggap wajar saja karena itu sebagian dari proses. Dan yang namanya proses pasti melalui tahapan-tahapan tertentu. Lain halnya dengan para penentangnya. Muara dari sebuah tim hanya satu, gelar juara. Gelar juara itu pun pasti bersanding dengan yang namanya serangkaian kemenangan. Nah, urusan gelar juara inilah yang hingga hari ini belum mampu Shintayong persembahkan. Fakta bahwa Shintayong menaikkan peringkat Indonesia, menang dalam FIFA Match Day, banyak mengorbitkan pemain muda dan lain-lain, dianggap bukan sebagai sebuah keberhasilan. Fakta bahwa terjadi peningkatan stamina pemain saat menjalani laga 90 menit, ini pun tidak menjadi ukuran keberhasilan. Kini perdebatan itu dijamin tidak ada lagi. Sejalan dengan dibubarkannya timnas U20, maka usai sudah tugas STY. Kalaupun ada, mungkin saat menangani FIFA Match Day pada bulan Juni 2023. Sedangkan timnas U22 persiapan SEA Games Kamboja. Sudah jelas di tangan Indra Syafri. Final Piala Asia 2023 pun digelar pada bulan Januari 2023, di mana kontrak Shintayong telah berakhir. Fakta-fakta inilah menjadi sebab kipra Shintayong di Indonesia berakhir lebih cepat. Apalagi sebabnya kalau langkah pembatalan FIFA. Sehingga tanpa diberi tagar pun, Shintayong pasti out. Kecuali jika Erick Thohir, sang jenderal PSSI memberi kontrak baru. Dan hal ini mungkin saja terjadi, paling tidak dari dua hal. Pertama, perbincangan serius Presiden Jokowi dan Shintayong saat membubarkan timnas U20 kemarin. Sedangkan yang kedua, adanya tekad Shintayong untuk membawa sepak bola Indonesia lebih perkasa. Jadi, menurut kalian, apakah Shintayong akan diperpanjang kontraknya, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.